Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini, ini video eksklusif konten Oke, seperti biasa Eksklusif konten gue akan mereview dan memastikan Gitar yang terjual di Bangbong Musik Bekasi Dalam keadaan aman dan siap pakai Oke, kali ini ada Squire Jazzmaster Vintage Modified Warnanya merah Rosewood Fingerboard Seperti biasa Jazzmaster pada umumnya Ini made in Indonesia tahun 2012 Dia tuning mesinnya model kluson kayak gini Ini terjual ke Kepada itu? Menteng atas Pal batu Bukan kepala batu ya, pal batu bro Oke, sekaligus gue mau jelasin sedikit Si Jazzmaster ini emang Apa sih guna tombol-tombol Begini nih Agak banyak tombol-tombolnya Kita sekalian kupas disini Biar yang beli juga Oh, tombolnya itu fungsinya seperti ini Dan kalian yang nonton tau nih Gunanya tombol-tombol ribet dari Jazzmaster itu seperti apa Oke? Kali ini gue pakai Ampli HK ATTX50 Gue todong pakai mic Sur SM57 Direkt langsung ke Focusrite Dan rekamnya pakai Ableton Oke? Langsung aja ya men Ini clean soundnya Kita dari atas Jadi disini ada dua switch Kelihatan gak Wil? Dua switch Ini nih Kalau kita switch atas itu Yang berfungsi adalah Knop yang ada disini nih Di dua knob ini Dan dua knob ini hanya di pick up neck Ingat, hanya di pick up neck Jadi pick up bridge-nya itu gak fungsi nih Kalau kita nyalain ini Ini ada volume Ada tone-nya Jadi suara di atas itu Lebih Lebih apa ya? Lebih mendem-mendem gitu lah Kalau bahasa Jawa Eh, bahasa Jawa ya Bahasa alainya Lebih mendem-mendem gitu lah Oke? 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 Kalau kita switch ke atas ini Berarti yang di bawah ini Gak berfungsi sama sekali jadinya Jadi kita mengotak-atik di bawah Gak berfungsi Kalau kita turunin Otomatis yang disini Udah gak berfungsi lagi Dan yang berfungsi di switch Three way Pada umumnya lah Kalau di atas berarti neck Di tengah berarti Neck and bridge Kalau di bawah itu bridge Oke? Jadi seperti itu Dan si Jazzmaster ini Pakai pick up soft bar Namanya soft bar Atau pick up sabun Sabun ya Ini pick up sabun ya Bukan sabun buat Begituan ya men ya Oke? Dia pake Duncan Design pick upnya ya Jadi Mantep Ini speknya udah Mantep sih Si vintage modified ini Oke kita coba review ya Ini dari neck Clean soundnya Jadi dia juga ada tremolo-nya nih Buat main wami seger banget Asek ya Kalau kita main di musik ambience-ambience gitu Nikmat banget nih Gokil men Gokil men Gokil men Soundnya ronyang banget nih Gila ya Gokil men Britney 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 Gokil men Gokil men Oke kita kasih drive ya Drive dari ampli juga Langsung kita Pencetkan Saja bro Asuh Play juga soundnya enak Kita mulai dari neck ya Oke ini middlenya Terakhir Brick Gokil men Gokil men Kita pastikan aman dan siap pakai Semua fungsional berfungsi dengan baik Dan udah di setup Dan udah di set up Udah di restring dan siap kirim Nanti setelah video ini udah dibuat Akan di kirim sama kurir yang bertugas Oke Nah itu sekali lagi dan kalau temen-temennya daerah Jabo, Tabek dan sekitarnya Jakarta, Bekasi, Tanggerang dan sekitarnya lah Kalau mau beli gitar disini lo bisa kirim-kirim pakai kurir jasa kurir dari kita Dipastikan aman dan gak ugal-ugalan gitu Jadi rata-rata kadang-kadang ya Bukan rata-rata kadang-kadang ada temen-temen yang mau pesen Tapi agak ngeri nih dibawa sama driver-driver Gojek, eh Ojek online gak boleh sebut merek Takut ugal-ugalan lah Takut barangnya gak aman lah Gimana lah Makanya kita menyediakan jasa kurir Jadi kurir dari kita Dijamin aman dan anti ugal-ugalan Oke thank you sekali lagi temen-temen yang udah nonton Dan ini akan dikirim setelah video ini tayang Oke Buat temen-temen yang mau nanya, nanya seputar gitar Silahkan komen aja di bawah ini Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton